Cabut-cabut tu wawah Satu, dua, tiga, mulai Lari berantai membawa bambu atau kayu Sudah biasa ya Tapi kalau lari berantainya seperti ini Pernah coba tiga Seru banget Kami harus bermain penuh kewaspadaan, kecepatan, keseimbangan, dan kerjasama tim Kalau salah satu tidak ada Wawah percaya deh bakalan susah Aku sudah atur strategi supaya rugu kami bisa lebih dulu sampai di garis akhir Ayo semangat teman-teman Yakin tim kami menang Kami sering main bareng di tempat terbuka seperti ini Kami merasa bersyukur masih diberi tempat alam yang bagus untuk kami bermain Tahu gak sering main bareng seperti ini bisa bikin kami kreatif loh Dalam permainan ini kami sering ganti-ganti cara dan alur permainan agar tidak cepat busan Ayo jangan sampai kalah Soalnya yang kalah harus gendong regu yang menang nanti Sedikit lagi Yeay Gendong kami Hari ini aku disuruh ibu ke kebun kelapa Letaknya tak jauh dari rumah Hafiz Baiklah kami tunggu disana ya Nah ini dia kebunnya Kami akan mencari kelapa yang masih kecil Memang bukan untuk diminum kok Tapi akan kami pakai untuk obat Hayo ada yang penasaran Kelapa kecil ini bisa dipakai untuk obat di penyakit apa ya Ini adalah pengobatan asli dari masyarakat Aceh Tepatnya ada di gampungku Minta pupan Tengah minta bau Mbak U? Dabantu bau Ah iya aku sedikit cerita ya Kata ayah kebun kelapa yang sedang kami datangi ini Dulunya dijadikan warga untuk berlindung dari bencana tsunami Itu loh ombak besar yang menggulung sebagian desaku Beruntungnya gampung atau desaku Memiliki bukit kecil yang ditanami macam-macam hasil kebun Termasuk kebun kelapa ini Jadi sebagian besar warga ku selamat Akhirnya Hafiz bantu juga Hafiz Fiz teman-teman Bau ubi jih Nolang bau ubi jih putnya Nolang kamu bukan sabang alun jih Kena jujur Kau bina Hafiz bina Oh bina Fikilon bau sedar Lepas di bau ubi Belumnya baru tahu habis Ya Hafiz Hafiz Itu mah dasarnya kamu saja yang tidak tahan segarnya kelapa muda Hihihi Ya sudah Mumpung sudah diambilkan Kita istirahat dulu ya Sambil nikmati segarnya kelapa muda Setelah ini Aku dan teman-teman Mau obati ibuku Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Terima kasih.